Jumlah pasien COVID-19 yang dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasik, Malaya membuat tenaga kesehatan kewalahan karena kekurangan fasilitas dan ruang IGD penuh. Pasien terpaksa dirawat sementara di dalam ambulans untuk kondisi darurat. Senin pagi terpantau mobil ambulans yang membawa pasien COVID-19 yang bergejala berat terus berdatangan ke ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Dr. Soekarjo akibatnya tenaga kesehatan kewalahan dan kekurangan fasilitas ruang perawatan. Petugas terpaksa merawat sebagian pasien di dalam ambulans lantaran ruang IGD untuk melakukan tindakan darurat sudah penuh. Sambil menunggu mendapat ruangan, pasien yang sudah mengalami penurunan oksigen terpaksa diberi infus di dalam ambulans. Terpaksa terpaksa di infus di ambulans.